Libur telah usai, hampir sepekan masyarakat menikmati libur lebaran dan juga cuti bersama Akhirnya harus kembali ke rutinitas masing-masing Bus-bus dari berbagai tujuan tiba di terminal bus kampung rambutan Yang mengantarkan kembali para pemudik ini ke Jabodetabek Hingga selasa malam, silih berganti, bus-bus tiba di terminal kampung rambutan Jakarta Timur Bus-bus dari Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga sejumlah kota di Jawa Barat ini Bergantian tiba di peron kedatangan Ribuan penumpang dari berbagai tujuan tiba kembali di ibu kota Untuk segera menjalani rutinitas usai libur lebaran di kampung halaman Menurut pemudik, perjalanan arus balik menuju Jakarta relatif lancar Meski sesekali harus menghadapi kemacetan Pemandangan serupa terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada selasa petang Ribuan penumpang dari sejumlah kota di Pulau Jawa Kembali menginjakan kaki di ibu kota usai berlebaran bersama keluarga di kampung halaman Jumlah pemudik yang diprediksi mencapai 43 ribu orang Telah diantisipasi aparat gabungan TNI Polri Dengan menjaga secara ketat di area kedatangan Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan Para pemudik mengaku harus kembali ke ibu kota Siring berakhirnya masa cuti libur bersama Hari Raya Idul Fitri pada hari ini Diperkirakan arus mudik lebaran di stasiun Pasar Senen Masih akan terus terjadi hingga tanggal 1 Mei mendatang